Muguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek sejak habis malam membuat puluhan rumah di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur juga kembali terendam banjir. Dan berikut laporan dari reporter Pangeran Negara serta juru kamera Guntur Zulkarnadi. Yang merasa sudah lebih dari 12 jam lamanya puluhan rumah di RT6 dan RT13 RWL5 Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini masih terendam banjir dengan ketinggian kurang lebih 50 sampai dengan 100 cm. Di tempat saya melaporkan saat ini ketinggian air mencapai 50 cm sedangkan semakin maju ke dalam, semakin masuk, ini ketinggian air mencapai 100 cm tergantung dari median jalan yang ada. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa banyak di antara warga yang kini masih tetap memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing karena dinilai air yang masuk ke pemikiran warga sejak tadi pagi, tepatnya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ini tidak terlalu parah dan tidak terlalu tinggi dan juga masih adanya pasokan aliran listrik ke rumah-rumah warga. Meskipun demikian, sebenarnya pihak kelurahan setempat telah memberikan informasi terkait dengan akan adanya air kiriman dari Bogor, namun demikian hal tersebut tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat yang berada di tempat ini. Mereka menilai lebih aman dan lebih nyamat berada di rumahnya masing-masing, tepatnya di lantai dua rumah mereka terkait. Dan bahkan saat ini hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota DKI Jakarta membuat aliran air ataupun debit air ketinggian air ini semakin tinggi dan tentunya hal tersebut langsung bisa disikapi oleh pemihak pemerintah terkait untuk bisa menanggulangi masalah banjir di kawasan Kebonpala. Dari Jakarta, Pengerahan Negara, Seprio Donaldi dan Guntur Zulkarnadi, AI News melaporkan. Ya, korban banjir bidara Cina yang pengungsi di kantor Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur, tercatat mencapai 280 jiwa yang terdiri dari 68 kepala keluarga. Para pengungsi ini juga membutuhkan bantuan obat-obatan serta bakalan cepat saji karena rumah mereka hingga kini masih terendam banjir. Beginilah kondisi pengungsi banjir pemukiman bidara Cina yang memilih bertahan di kantor Kelurahan Bidara Cina pada Kamis malam. Dengan alas dan selimut penghangat seadanya, warga mengungsi di aula dan lantai dua Kelurahan Bidara Cina. Perang pengungsi mengaku sangat butuhkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan karena rumah mereka terendam banjir. Mereka akan mengungsi hingga banjir surut. Lurah Bidara Cina, Yudi Hartono mengatakan dari data sementara, jumlah warga yang mengungsi di Kelurahan Bidara Cina mencapai 280 jiwa yang terdiri dari 68 kakak. Para pengungsi sejauh ini dalam keadaan sehat dan telah diberikan bantuan sementara berupa makanan cepat saji. Diketahui banjir yang merendam ratusan rumah warga di pemukiman Bidara Cina mencapai ketinggian 1 meter lebih. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran kali Cilibung yang melintas di pemukiman warga. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus Maporkan.